Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali di channel Mukarim Dibangka Channel pendidikan yang berusaha menambah pengetahuan Dari yang tahu dan tidak tahu menjadi tahu Dari yang lupa, apa yang pernah diperoleh menjadi ingat dan lebih menegak Oke, pada video pembelajaran kali ini Akan saya fokuskan materi soal PTS Mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 Untuk SMP terutama kelas 7 Namun tidak menutup kemungkinan Untuk selain kelas 7 Bisa mengikuti video pembelajaran ini Karena materinya sebagian besar sama Baik untuk kelas 8 maupun kelas 9 Bahkan untuk SMA Atau dengan kata lain Materinya adalah sudah terintegrasi Oke, sebelum kita mulai Mohon bantuan kalian Bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Like, share Gratis loh Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Agar Dalam notifikasi Pembelajaran yang baru Kalian tidak ketinggalan Ya, sekali lagi Subscribe gratis Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan sangat terima kasih Karena dengan subscribe Dan menonton video ini Sampai selesai Akan saling menguntungkan Yaitu Kalian dapat ilmu tanpa harus Les privat Dan channel kami Akan berkembang Oke Tonton video ini Sampai selesai ya Jangan di skip Atau di loncat-loncat Karena sangat bermanfaat Bagi kalian Langsung saja Kita mulai Dalam teks ini Ada Berhatikan Ini teks panjang ya Teks panjang Langsung saja Kita masuk soalnya saja Ya Jadi kalau teknik Atau strategi Untuk menjawab teks Kalau ada soal seperti ini Gak usah perlu Gak usah perlu Dipaca semuanya Tapi langsung soalnya saja Soalnya seperti apa? Nah sekarang We know from the text That running is We kita know itu tahu From dari the text Dari text That bahwa Rania is Kita tahu dari text Bahwa Rania adalah Rania itu apa? Coba menuliskan Rania is my desmate She is not tall But she is cute and pretty Dia tidak tinggi Desmate itu teman sebangku ya Rania adalah teman sebangku Ku adalah si penulis ini ya She is not tall But she is cute and pretty Dia tidak tinggi Tapi dia itu mungil Dan cantik Pretty itu cantik Berarti sudahkah ada jawaban itu? Apakah energetic? Arogan? Beautiful atau noisy? Oh berarti jawabannya sudah ketemu Yaitu Beautiful Karena Pretty ingat Pretty itu Sinonimnya adalah Beautiful Kalau energetic itu Lincah Arogan itu Arogan Sombong Noisy itu Ribut Tukangnya ribut Oke jawabannya sudah ketemu Jawabannya adalah Beautiful Lama itu Rania's hobbies are Hobi Rania adalah Cari yang kata-kata hobinya Nah ini Perhatikan Her hobby is Writing song lyrics Hobinya adalah Menulis Lirik lagu Karena jawabannya itu Lebih dari satu Mana yang menulis Lirik lagu yang mana? Nah ini Ya Writing Song lyrics Terus kemudian She is also good at singing And playing guitar Dia juga pinter Dalam menyanyi Dan bermain gitar Otomatis Jawabannya adalah Writing song and Lirik and singing Jadi jawabannya ini Ya Playing guitar ya benar Playing guitar betul Tapi disini kan Bukan writing novel Gitu ya Nah ini Singing betul Tapi kan bukan Playing flute Nah gitu Ini singing betul Tapi kan bukan Bukan writing poem Jadi yang sama-sama betul Yang benar adalah Writing song lirik And singing Ya Jangan terjebak ya Jawabannya Meskipun ada disini Ada singing Ini ada singing Ini ada playing guitar Ada semua memang Dia playing guitar Tapi yang genep Yang kedua-duanya adalah ini Writing song lirik And singing Next Nah Berarti kan Ini ada dialog Nah Dialog antara malar dan banyak Pertanyaannya apa? Nah perhatikan What does mala think About the new student? What does mala think? Jadi kalau ada kata-kata Think Itu arti aslinya Anda berpikir Tetapi ini adalah pendapat Jadi Apa pendapat mala Gitu ya Atau bagaimana menurut mala About the new student? About itu tentang The new Baru Student Sesuah baru Sesuah baru Jadi bagaimana Bagaimana menurut mala Tentang sesuah baru tersebut? Oh He is Lah ini mala Hi guys Let me tell you The new student Ini belum Belum sampai menurut pendapat Mala Cari yang mala His name is Arsha Aliandu He is tall With curly hair Dia tinggi Dengan rambut yang curly 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 Berarti keriting He is Quiet handsome Dia cukup ganteng Nah disini Jadi menurut mala Ada Arsha adalah Tinggi Rambutnya keriting Cukup ganteng Nah terus kemudian Fania tanya Is he smart? Apakah dia pinter? I think so Menurut saya iya Saya pikir iya Because he wears glasses Nah sekarang perhatikan Apakah menurut mala Bagaimana? Coba Ini kan menurut mala Berarti Sudah ada tadi Yaitu tall Kelihar Quite handsome Berarti yang mana? Short Bukan Ya Friendly Tidak ada Diligent Rajit Handsome Nah kata kuncinya Adalah disini ada Yes Quinten Quite handsome Ganteng Nah Jawabnya adalah D Number four Where does the dialogue Probably happen? Where Itu dimana Does the dialogue Dialogue itu Probably Itu kemungkinan Happen Terjadi Atau berlangsung Dimana Dialogue itu Kemungkinan berlangsung Perhatikan Biasanya Tidak disebutkan Dimana Dialognya Tapi kita harus Apa itu Menafsirkan Kira-kira Gimana Coba Ini Malah Fania Dan Mita Bermen Dialogue Hey guys Let me tell you The new student Hey guys Saya Biar aku Bercerita kamu Beritahu kamu Tentang sesuatu baru Oke Go ahead Lanjutkan saja Go ahead Itu lanjutkan His name is Arshad Jadi namanya ini Dan tinggal Kemudian Fania Tanya Is he smart Apakah dia Pinter I think so Because he wears glasses Karena Maka Kacamata Glasses itu Kacamata Biasanya Maka Kacamata Biasanya Pinter Terus Silent Eh tenang Mrs. Fahira Is coming To the class Bu Fahira Datang ke kelas With the new student Dengan sesuatu baru itu Kira-kira Di Dalam percakapan ini Dimana Kira-kira Eh Awas Itu Bu Fahira Apa itu Bu Fahira Udah datang ke kelas Dengan sesuatu baru Berarti Kira-kira Dimana Jawabnya adalah In the canteen Di canteen In the library Di perpustakaan In the classroom Di ruang kelas Atau in the school Berarti yang paling tepat Adalah di Classroom Karena Diam Kak Ibu Fahira Udah datang Berarti kan di kelas Oke Next Number five Nomor lima Berarti kan Miss Yeni Dan Mela Berarti kan What does your father do Mela Bu Yeni tako Eh Kalau ada pertanyaan Does atau do Your father do Itu berarti menanyakan Pekerjaan Profesi Atau biasanya adalah To be Dan Orang yang What is your father Itu sama dengan What does your father do Ya Misalkan begini What is your father Mela Itu juga Juga menanyakan Pekerjaan Ini berarti Oh he is Blah 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 Dia adalah seorang Titik-titik Lah Dia apakah He cooks many kinds of food Dia memasak Many Banyak kinds Jenis Food Makanan In a restaurant Dia memasak Bermacam-macam jenis Makanan di restoran Bu Nek masak Di banyak Di restoran Itu namanya apa Apakah chef Waiter Cashier Atau customer Jawabannya adalah Chef That's excellent Bagus itu Excellent itu Luar biasa Kalau waiter Itu pelayannya Pelayannya restoran Kalau judul masanya Kan chef Cashier Cashier Customer itu Pelanggan Pelanggan atau Yang membeli itu Oke Next number six Nomor enam Berarti kan Zahra Look at that beautiful girl Lihat Gadis cantik itu She always helps Her mother At home Dia selalu Dia selalu Helps Membantu Her mother Ibunya At home Di rumah Do you know her Apakah kamu kenal dia Apakah kamu tahu dia Terus Tata jawab Yes I do Ia kenal She is nabila Dia adalah nabila My neighbor Oh she is really a beautiful girl Dia adalah Betul-betul Anak yang titik-titik Anak yang apa Kalau suka membantu Selalu membantu Di rumah Berarti Anaknya bagaimana Diligent Arogan Happy atau lazy Diligent itu Rajin Arogan itu Sombong Arogan Happy itu Bahagia Gembira Lazy itu malas Berarti yang tepat adalah Diligent Rajin Suka membantu Nomor 7 Utian dan Benny Do you always clean your bedroom everyday Do you Apakah kamu always selalu Clean membersihkan Your bedroom Kamar tidurmu Everyday setiap hari Benny jawab Yes of course Ya tentu I always Bla 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 The floor everyday Saya selalu titik-titik lantai setiap hari Lantai di kapal Kalau lantai di kapal Teman-teman Berarti Kalau brush itu Sikat Saya selalu Menyikat Lantai setiap hari Saya selalu Membuka Lantai setiap hari Saya selalu Melempar Membuang Lantai setiap hari Atau Saya selalu Menyapu Ya jelas Ini Jawabnya adalah Menyapu Kosa katanya Harus tahu ya Ini diperhatikan Oke next Ada dialog lagi Yaitu Antara Tiffany Dan Alvin Tiffany tanya Alvin What does your mother do Tadi Kalau ada pertanyaan What does do Berarti menanyakan Beker What does your mother do Ibumu Profesinya apa Alvin Well My mom is Bla 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 Ya Ibuku Seorang titik-titik Keterangannya Apa menjelaskan Prediksinya She serves The passengers In the plane Dia melayani Passengers Serve itu melayani Passengers itu Para penumpang In the plane Di pesawat Jadi Kalau orang Yaitu Seorang wanita Yang melayani Penumpang Di pesawat Namanya apa Yaitu Pramugari Nah pramugari itu Bahasa Inggrisnya apa Kalau nurse Itu Suster Atau Perawat Kalau wait Teris itu Pelayan Restoran Perempuan Kalau Stewardess Itu adalah Pramugari Resepsional Jadi otomatis Jawabnya adalah Stewardess Baginya Stewardess Oke Next Number 9 Mom dan Andra Andra Can you get me Bla 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 Andra Bisakah You Kamu Get me Mengambilkan Mi saya Bla 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 Terus Andra Tanya Bu Is it Run Apakah Bulat Bu Run To bulat Bu Yes It is Iya We use it To put Soup Into It We Kita Use it Menggunakannya To put Untuk menaruh Soup Into It Kedalamnya Jadi gini Bulat Untuk ditempati Ditaruh Soup Apa berarti Namanya Bell Jadi Bell Mangkuk Fork Itu Garpu Glass Itu Glass Jet Itu Gendi Berarti Yang cocok Dimana Berarti Jamnya Adalah Otomatis Bell Karena Bulat Untuk Diisi Soup Next The following Table Is for Question Number 10 To 12 Jadi Following Berikut Table Is for Question Untuk Pertanyaan Nomor 10 Sampai 12 Match The Tool With Its Function Match Jodohan The Tools Alat Alat With Its Function Alat Alat Dengan Fungsinya Misalkan Sapu Misalkan Bahasa Indonesia Sapu Fungsinya Untuk Apa Namanya Alat Sapu Otomatis Untuk Menyapu Lantai Bukan Untuk Mengepel Dinding Kan Bukan Sekarang Tool Itu Alat Function Nambuan Nambuan Sweep The floor Untuk Menyapu Lantai Berarti Apa Menyapu Lantai Berarti Apa Otomatis Adalah Ini Jawabnya Apakah Mop Broom Duster Atau Fan Ini Hampir Sama Ini Perhatikan Kalau Mop Itu Pel Kalau Broom Itu Sapu Duster Itu Sulak Atau Kemucing Sulak Duster Fan Itu Kipas Jadi Jawabnya Apa Karena Sweep The floor Berarti Broom Ini Knife Bacanya Knife Bukan Knife 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 The floor Untuk Mengepel Lantai Clean The clothes Untuk Membersihkan Pakaian Cut The vegetables Cut Itu Memotong Vegetable Sayuran Ataukah Pour The water Untuk Menuang Air Jawabnya Otomatis Cut Cut Vegetables Jadi Kosa Katanya Harus Belajar Banyak Nomor 12 Nomor 12 Ini Alatnya Apa Tool What Is The Tool Kemudian Function Nya Remove The dust In The house Remove Menghilangkan The dust Itu Debu In the house Di rumah Jadi Untuk Menghilangkan Debu Di rumah Berarti Namanya Apa Apakah Broom Kalau Broom Tapi Tadi Apa Itu Sapu Hammer Itu Duster Itu Kemucing Atau Sula Scissors Itu Gunting Jadi Otomatis Duster Dari kata Duster 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 Mengusir Debu Jadi Jawaban Itu Berikutnya Ada Dialog Ini Nomor 13 Perhatikan What Does Ido Think About Darius Kitchen Apa What Does Ido Think About Darius Kitchen It Is Very Tadi Kalau Ada Kata Think Pendapat Bagaimana Apa Pendapat Ido Apa Ido Pendapat Apa Pendapat Ido About Mengenai Darius Kitchen Dapurnya Dayu Oh It Is Very Yang Ngomong Ido Cari Ada Ido Yes And Everything Is Very Well Organized It Is Very Neat Kitchen Nah Itu Kitchen Yang Very Neat Ya Perhatikan Ya And Everything Is Very Well Not Jadi Barang-barangnya Apa Saja Itu Sangat Ditata Rapi Ya Well Well Bagus Rapi Organized Ditata Rapi It's Very Neat Kitchen Dapurnya Sangat Neat Neat Itu Rapi Jadi Menurut Ido Jadi Dapurnya Siapa Itu Dayu Apa Neat Neat Rapi Ya Kalau Kamu Pakainya Rapi Juga Neat Number 14 Why Dayu Think Mengapa Dayu Berpikir Her Kitchen Is Not Comfortable For All Of Their Friends Mengapa Menurut Dayu Dapurnya Itu Tidak Comfortable Not Comfortable Itu Tidak Nyaman For All Untuk Semua Teman Temannya Jadi Dayu Yang Punya Ini Sorry Sorry Guys The Kitchen Is Small It Is Not Comfortable For All For All Of Menurut Dayu Sendiri Maaf Guys Teman Teman Dapurnya Itu Small Small Tugas Kecil Tidak Nyaman Untuk Kita Semua Berarti Menurut Dayu Itu Kenapa Tidak Nyaman Because Berarti Yang Mana Berarti Yang Manajemenya It Is Not Well Organized Gak Ada Jadi Purple Warnanya Itu Purple Purple Dis Rack Rack Warnanya Ungu Gak Tapi It Is Not Big Karena Tidak Besar Kenapa Tidak Besar Kan Tidak Ada Disini Pak Nah Perhatikan Small Itu Kan Kecil Nah Kecil Berarti Tidak Besar Berarti Jamnya Adalah Di Number 15 Number 15 It's Not Comfortable For All Of Us Jadi Ini Tidak Nyaman Bagi Kita Semua The Underline Water First Berhatikan Anak Kalian The Underline Yang Digaris Bawai Word Itu Kata Kata Yang Digaris Jadi Ganti Begini Kalau Misalkan Begini Aku Punya Teman Namanya Namanya Jono Nah Namanya Nyanya Itu Berarti Nganti Siapa Berarti Teman Tadi Nah Jadi Seperti Ini Untuk Kita Semua Semua Kita Siapa Ya Nah Berhatikan Karena Disini Itu Dayu Lina Dan Edo Berarti Otomatis Jawabannya Adalah Dayu Lina And Edo Itu Jawaban Nomor Fifteen Oke Nomor Sixteen Nah Ini Ada Dialog Lagi Banyak Dialog Ya Makanya Harus Berhatian Perhatikan Kosekatan Juga Di Ini Pada Video Ini Di Perhatikan Ya How Is Mira's Hair How Itu Bagaimana Mira's Hair Itu Rambut Mira Nah Ini Ditanyakan Perhatikan Mira You Cut Your Beautiful Hair Berarti Apa Mira Kamu Memotong Rambutmu Yang Indah Why Did You Do That Kenapa Why Kenapa Did You Do Melakukan That Melakukan Itu Melakukan Itu Apa Yaitu Memotong Rambut Yang Indah You Had Beautiful And Shiny Long Hair Kamu Kamu Punya Beautiful Indah Shiny Berkilau Long Panjang Hair Menyerimakannya Dari Belakang Rambut Panjang Bersinar Yang Indah Berarti Rambutnya Mira Adalah Yang Mana Berarti Jurnya Adalah Shiny And Long Short And Curly Gak Ada Long And Wavy Gak Ada Long Tetapi Bukan Wavy Shiny And Short Bukan Short Jadi Yang Benar Kedua Dua Shining And Long Ini Ada Long Ada Shiny Ini Ada Long Tetapi Bukan Short Ini Bukan Short Ini Jelas Ini Salah Ini Ada Long Tapi Bukan Wavy Ini Ada Shiny Tapi Bukan Short Jadi Yang Betul Ad What is Mira's Reason To Cut Her Hair Apa Mira's Reason Reason Itu Alasan Apa Alasan Mira To Cut Her Hair Memotong Rambutnya Alasnya Apa Because Ini Alasnya Tadi Mengapa Kamu Memotong Rambutmu Yang Indah Itu Mira Menjawab Because It Is More Practical Karena Itu Lebih Praktis I I Don't Have To Spend Much Time For Hair Care I Saya Don't Have Tidak Punya To Spend Menghab I Don't Have Sorry I Don't Have To Jadi Saya Tidak Harus Spend Much Time Menghabiskan Banyak Waktu Ingat Kalau Have To Diikuti Kata Kerja Berarti Harus Bukan Punya Tapi Kalau Have Diikuti Kata Benda Berarti Punya Di sini Have To Diikuti Menghabiskan Meluangkan Berarti Kata Kerja Berarti Harus Berarti Aku Tidak Harus Atau Tidak Perlu Menghabiskan Banyak Waktu Untuk Hair Care Perawatan Rambut Berarti Alasnya More Practical Yang More Practical Yang Alas Menonton Jadi I She Think It's More Practical Karena Menurut Dia Itu Lebih Praktis Bukan She Looks Great With Her New Hair Bukan Tapi She Doesn't Like To Have Long Hair Bukan Bukan She Need Much Time To Cut It Dia Tidak Perlu Banyak Waktu Untuk Memotong Tetapi Alasnya More Practical Next Number Perhatikan Ini Ada Data Data Kamu Baca Semua Ini Harus Satu Soalnya Saja From The Table We Know That Dari Tabel Kita Tau Bahwa Rangga Always Rangga Itu Rangga Always Selalu Selalu Apa Berhatikan Rangga Just Jogging Every Sunday Afternoon Berhatikan Jogging Setiap Sunday Afternoon Jog Kata Cari Jog Jog Sunday Afternoon Sunday Afternoon Nah Berhatikan Disini Tertulis AM Berhatikan Perlu Diketahui Berapa Bahwa AM Kalau ada Jam AM Itu Jam 12 Malam Sampai Jam 12 Siang Kalau PM Jam 12 Siang Sampai Jam 12 Malam Sekali lagi Ini AM Pada Waktu Jam Itu Menunjukkan Jam 12 Malam Sampai Jam 12 Siang Tapi Kalau PM Itu Jam 12 Siang Sampai Jam 12 Malam Nah Ini Jam 5 30 5 30 Until 7 AM Itu Berarti Jam 12 Malam Sampai 12 Yang Artinya Jam 5 7 Pagi Ya Kan Nah Disini Pernyataannya Jadi Jogging Selalu Jogging Di taman Itu Kalau Pagi Padahal Pernyataan A Itu Jogging Every Sunday Setiap Hari Sunday Itu Minggu Up Sore Sore Itu Kan PM Berarti Jawaban A Salah Kemudian Has English Course Every Monday And Tuesday Yaitu Kursus Bahasa Inggris English Course Kursus Bahasa Inggris Every Setiap Monday Senin And Tuesday Senin Dan Selasa Kursusnya Manya Nah Ini Always English Course Itu Monday And Wednesday Salah Ini kan Tuesday Disini Padahal Wednesday Perhatikan Saya Ingatkan Juga Kalau Ada Hari-hari Ini Diakhiri Dengan Grup S Itu Berarti Tiap Seperti Sunday Itu kan Minggu Kalau Sunday Berarti Tiap Minggu Monday Monday Itu Senin Kalau Monday Berarti Tiap Senin Friday Berarti Tiap Jumat Intinya Jawabannya Bukan B Karena Kursusnya Tadi Bukan Cus D Bukan Selasa Tetapi Wednesday Rabu Yang C Friday Prior In The Mos Every Friday Afternoon Yaitu Sholat Friday Jumatan Friday Prior Jumatan Sholat Jumat In The Mos Di Masjid Every Friday Afternoon Setiap Friday Jumat Siang Jam 12 Siang Sampai Malam Friday Friday Prior Ini Masjid Jam Friday Ini betul Karena Sudah Lebih Jari Jam 12 Siang Karena PM Berarti Jawabannya Adalah C Gak usah Dilejut Ke D Misalnya D Pak Untuk Dibahas Visit His Grandparent's House Mengunjungi Rumah Kakek Neneknya Grandparent Kakek Nenek Kalau Grandmother Itu Nenek Grandfather Itu Kakek Tapi Dua-duanya Grandparent Mengunjungi Atau Berkunjung Ke Rumah Kakek Nenek Every Saturday Afternoon Setiap Sabtu Sore Berkunjung Ini Sometime Ini kan Sometimes Kadang-kadang Saturday Sabtu Jadi Sometime Kalau Sometime Kadang-kadang Tapi Every Setiap Jadi Tidak Setiap Hari Satu Jadi Jawabannya Tetap C Sekarang Masih Tabel Yang sama How Long Rangga Always Has His English Cost Artinya Apa Berapa Lama Rangga Selalu Kursus Bahasa Inggris How long Berarti Berapa Lama Ditanyakan Berapa Lamanya Kursus Bahasa Inggris Itu Jam Berapa Jam 4 Until 5 30 Jam 4 Sampai 5 30 Berarti Jam Berapa 4 Sampai 5 Itu Satu Jam Tambah 30 Menurut Berarti Satu Setengah Jam Mana Menunjukkan Satu Setengah Jam A Half Hour Itu Setengah Jam Half Setengah 1 Satu Half Hour Satu Dan Setengah Jam Berarti Jam Adalah B Kalau One Hour Satu Jam 2 Hours 2 Jam Sudah Ketemu Jawab Oke Next Number 12 20 Nombor 20 Ini Pertanyaannya Apa Ini ada Dialognya Nah Perhatikan Langsung Saja Kita Oke Perhatikan I have A puzzle Guys Aku punya Puzzle Tutekateki Guys What is it Apa itu It is a cute animal Itu adalah binatang Yang lucu Yang mungil It has little eyes With black spots Around them Ada Mata Yaitu Memiliki Mata Dengan Letok Letok Apa itu Nota Nota Hitam Around them Di sekelilingnya Sekeliling matanya The body's color Is black and white Warna tubuhnya Adalah Hitam dan putih Its body Is almost Like with beer Tubuhnya Its body Tubuhnya Is almost Hampir Like Menyerupai Beer Atau Beruang Jadi Oh that's right What is it Apa itu Jadi Jadi kalau menurut Deskripisnya Matanya Itu Dengan ada Pelentoknya Hitam Di sekitar matanya Kemudian Warna tubuhnya Itu Hitam Dan putih Kemudian Tubuhnya Menyerupai Beruang Berarti binatang Apa itu Kira-kira Apakah zebra No Sebra itu kan Seperti kuda horse Koala Bukan koala Kalau panda Cat Kucing Nah Sebetulnya Yang mirip Mirip Burung adalah Pan Panda Jawabnya adalah B Disini Sorry Ini ada dua B ya Tapi yang penting Jawabnya adalah Panda Oke Oke Nah ini Ini ada bacaannya Berhatikan Bacaannya panjang Tapi jangan khawatir Kita langsung saja Ke soal The main idea Of paragraph two Is Main idea Itu adalah Pokok pikiran Jadi pikiran utama Inti Inti dari Paragraph Petara-petara Kedua Adalah apa Biasanya gini Cat Main idea Ingat Ingat Remember Ingat Biasanya Main idea Pokok pikiran Biasanya Itu di awal Kalimat Kalimat awal Dari paragraf Kalimat awal Ini yang ditanyakan Paragraph dua Kalimat awalnya apa Ini satu Paragraph satu This is Gina Kemudian Paragraph dua adalah Gina is the cleverest student In her classroom Gina Itu adalah Clever Cleverest itu Paling pinter Student siswa Siswa Paling pinter In her classroom Di kelasnya Berarti intinya itu Berarti yang mana Gina is Favorite student School Gina likes Sport Gina is Favorite student School Gina is the cleverest Student Berarti jawabannya adalah D She likes to study Everything Dia suka belajar Apa saja Paragraph Three Perhatikan Paragraph D What's that The underlying Word Mana ada Paragraph Tiga She likes Apakah Nah bukan Paragraph Tiga Paragraph dua Sebetulnya Sorry Ini berarti Salah cetak Ini bukan Paragraph Tiga Tapi paragraph Tiga Ini She likes To study Everything Dia suka Belajar Apapun Apa saja Dia siapa Yang ditanyakan Sekali lagi Kalau ada kata-kata Robert itu Ganti apa Dia siapa Harus di Kelusuri kalimat sebelumnya Gina In the cleverest Junior In the classroom Gina Adalah Sesua Pualing Pintar Di Kelasnya She likes To study Dia suka Dia siapa Dia berarti Jamnya ada Lagi Gina Berarti jamnya Adalah B Nah Ini dia Apa itu Tag lagi Menurut Strategi Tidak usah Dibaca semua Tapi langsung Soal Nanti cari How many Bathrooms Are there In the house How many Berapa banyak Bathrooms Kalau bus itu Kamar mandi Dan bedroom Kamar tidur Beda ya Ini BED Itu kamar tidur Tapi kalau BATH Itu kamar mandi Berapa banyak Kamar mandi Are there Yang ada Ingat There disini Artinya ada Ya Karena Jejeran Karo Tugi Ada berapa Kamar mandi Are there Yang ada In the house Di rumah itu Cari yang Kata-kata How Apa itu Bathroom Mana Ini Bedroom Bukan Beratikan There are Beratikan My house is not big Rumahku tidak besar But it is very convenient To live in Tapi sangat nyaman To live in Untuk tinggal There are Ada Three bedroom Tiga kamar mandi With a bathroom In each Dengan Satu kamar mandi Di masing-masingnya Nah Ini sudah ketemu Artinya gini Tiga kamar mandi Ada kamar Eh Ada kamar tidur Dan Satu kamar mandi Di dalamnya Masing-masing Berarti Kamar tidurnya Tiap Tiap kamar tidur Ada kamar mandinya Nah disini ada Tiga kamar mandi Berarti Kamar mandinya Ada Tiga Jawabannya adalah Three Nah gitu Where do they usually watch TV Where dimanakah They Mereka Usually Biasanya Watch TV Nonton TV Dimana mereka biasanya nonton TV Cari nonton TV Nah ini nonton TV Beratikan We usually watch TV on it Kita biasanya menonton TV di atasnya lah Ini nonton TV Tapi kan dimana Kita tidak tahu Berarti telusuri kalimat sebelumnya Nah perhatikan Kalimat sebelumnya ini ya In the middle space Di ruang Tengah Di ruang tengah There's a living room Ada Ruang keluarga Living room itu ruang keluarga It has a piece of carpet On the floor Living room itu Memiliki A piece of carpet Sepotong Sehelai carpet On the floor Di lantai We usually watch TV on it Kita biasanya Nonton TV di atasnya Berarti Dimana berarti Dimana tadi Yaitu di living room Ya Jadi Kita masih ada Living room Berarti jamnya mana In the Ya jamnya In the living room Good Convenience Have the closest meaning as Convenience tadi Saya terjemahkan apa tadi Convenience itu nya Nyaman Nah nyaman Ya ini Perhatikan Nice itu Indah Bagus Good itu bagus Beautifully juga bagus Indah Comfortably itu nyaman Jadi yang sama Sinonimnya adalah Gamper Cebul Oke Good Ini diingat-ingat ya Untuk belajar ini juga Ya Nah Ini ada Iya Ini ada Dua Kita tampilkan semua saja Pertanyaannya Perhatikan Nomor 26 Perhatikan Ini Jawabnya ini 26 itu Stewardess Secretary Waitress Dia Nurse Perhatikan Stewardess itu adalah Pramugari Secretary itu Secretaris Waitress Itu adalah Pelayan restoran Nurse itu adalah Suster Atau Perawat Nah sekarang untuk Nomor 26 Mrs. Novianti Is a Blablabah Ibu Novianti adalah Seorang titik-titik Nah seorang titik bisa masuk Semua ini Nah penjelasannya apa Dikresminya She works for an International company Dia bekerja Dia bekerja Untuk International company Perusahaan International Nah Sudah Apa-apa belum Ya belum Belum tahu kita ya She types Letters Dia mengetik Surat With her computer Dengan komputer Oh Ngetik surat Berarti seorang apa Berarti Secretary Bukan Stewardess Itu kerjanya di pesawat Kalau Waitress di restoran Kalau nurse Itu di rumah sakit Nah gitu Jadi jawabannya adalah Secretary Kemudian She is able to Blablabla A computer Skillfully Dia mampu Titik-titik Komputer Dengan Terampil Mampu apa Mampu Komputer Dengan Terampil Jawabannya adalah Dia mampu Menyalakan Maksud menyalakan Turn off Mematikan Operate Mengoperasikan Menjalankan Dan Ripen Memperbaiki Nah itu Bukan Memperbaiki Jadi jawabannya yang tepat adalah Operate Yaitu Mengoperasikan Atau Menjalankan Oke Ini ada bacaan yang kedua For number 28 And 29 Untuk number 28 Dan 20 29 Perhatikan I have a nephew Ini perhatikan langsung Pertanyaannya aja What does Mr. Helmy do Jadi sekali lagi Ada pertanyaan What does Helmy do Berarti apa pekerjaan Pak Helmy Cari aja Pak Helmy Nah perhatikan Mana Ya I have a nephew Aku punya Keponakan Laki-laki His name is Mr. Helmy Namanya Pak Helmy Ini berarti yang Yang cerita ini agak tua ya Karena punya Keponakannya Sudah Bapak ini Namanya Pak Helmy Is a physician Physician Ingat Physician itu sama dengan Ahli Apa itu Tukang Kesehatan Ahli kesehatan He works in Savitri Clinic Dia bekerja di Klinik Savitri Nah perhatikan Physician berarti Dokter Berarti jamnya adalah A doctor Kalau nurse itu perawat Lecturer itu Dosen Lecturer itu Dosen Director itu Direktur Karena disini Physician Sinonimnya adalah Dokter Gitu ya Ketemu ya Nggak usah dibaca Semua dulu What does the text Tell about Apa Tech itu Nah Tech itu Berisi tentang apa Nah Apakah Meneview Apakah Keponakanku Apakah Mr. Helmy Family Apakah Kelugarnya Pak Helmy Apakah Savitri Hospital Rumah Sakit Savitri Apakah Mr. Helmy Profession Nah perhatikan Nanti Kesimpulannya apa Dibaca semua Jadi Aku punya Keponakankan Namanya Pak Helmy Dia seorang dokter Dia bekerja Di Keponak Sabitri Mr. Helmy Goes to work By car Every day Pak Helmy Pergi Bekerja Naik mobil Setiap hari It takes Only 5 minutes To reach His workplace Ya It takes Itu butuh Only Hanya 5 minutes 5 menit Hanya butuh 5 menit To reach Untuk mencapai His work Place Tempat kerjanya Work Kerja Place Tempat Kerjanya Because Karena It is near His home Karena Itu dekat rumahnya Apa yang itu dekat rumahnya Berarti klinik Sabitri tadi Ya Mr. Helmy Never forget Pak Helmy Tidak pernah Forget Melupakan To bring Membawa Stratoscope Stratoscope Yaitu untuk Ngecek Denyuk jantung With Him Dengannya Each time Tiap kali He goes to work Jadi tiap kali Dia kerja Enggak lupa Membawa Stratoscope Ya Besides Selain itu Selain itu He always prepared Dia juga menyiapkan Some prescription Beberapa resep Ini resep dokter Bukan resep masakan Kalau resep masakan Itu recite For his patient Untuk Para pasiennya Kira-kira Dietek itu berisi Tentang apa Berarti tentang Kalau My nephew Kurang pas Kurang jelas Nephew kan bisa banyak Jadi yang tepat adalah Mr. Helmy's Profession Yaitu Profesi Pak Helmy Sebagai Physician Atau dokter Tadi Ya Ya Masih soal Yang sama Tadi Tapi pertanyaan Berbeda Nantikan What does Mr. Helmy bring When he goes to work Jadi Apa yang Pak Helmy bring Bawa When Ketika Dia Goes Pergi Bekerja Yang dibawa Tadi apa Tadi kan gini Mr. Helmy Never forget Tidak pernah lupa To bring Statoscope Nah Tidak pernah lupa Membawa Statoscope Each time Dia juga Besides Prepare Some prescription Jadi Statoscope Mana Ini Statoscope Disini Prescription Medicine Statoscope Oke Prescription Ada Ya Ini Jawabnya Adalah A Ini Prescription Ini Prescription Ada Tetapi Disini Tidak Ada Statoscop Kalau Ini Statoscope Ada Tapi Tidak Ada Prescription Nah Ini Statoscope Tapi Kalau K itu Kan Bukan Membawa Naik Dimaksud Membawa Membawa Itu Biasanya Nek Car Itu Bukan Membawa Jadi Jawaban Tepat Adalah A Gitu Ya Oke Nah Pesetuan Nomor 31 His name Is Helmy Nah Berarti Namanya Adalah Pak Helmy What is The sentence Called Kalimat Itu Disebut Apa Di Dalam Kalimat Deskriptif Ini Text Deskriptif Deskriptif Itu Kalau Kalian Mau Mendeskriptif Misalkan Begini Mau Cerita Di Depan Kas Kalau Dalam Bahasa Indonesia Saya Punya Binatang Biaraan Di Rumah Binatang Itu Koceng Koceng Namanya Adalah Tejo Itu Memperkenalkan Memperkenalkan Apa Yang Mau Diceritakan Dalam Teks Itu Namanya Apa Itu Identification Yaitu Identification Dalam Teks Deskriptif Introduction Itu Perkenalan Deskripsi Itu Deskripsi Itu Sudah Menjelang Ini Apa Itu Ciri-ciri Khasnya Misalkan Orangnya Begini Tinggi Rambutnya Begitu Itu Namanya Deskripsi Kalau Conclusion Itu Kesimpulan Jadi Jawabnya Adalah Identification Oke Nah Sekarang Ini Ada Soal Giraffe Nah Perhatikan The purpose Of the Tej Is Ingat The purpose Purpose Itu Tujuan Tujuan Dari Tej Di Atas Adalah Ini Perhatikan Giraffe Is The Tallest Animal Giraffe Adalah Binatang Atau Iwan Yang Paling Tinggi I saw In Ragunan So Saya Melihat Di Ragunan So Kebun Binatang Ragunan It is Male Jadi Jerapa Itu Adalah Male Jantan Jadi Ini khusus Yang diceritakan Jerapa Yang dilihat Oleh Penulis Di Ragunan Yaitu Kan Jerapa Ada Betina Ada Jantan Tapi Disini Yang diceritakan Adalah Yang Male Yang Dia Lihat Di Ragunan Itu Sebut Six Meter Tall Tingginya Itu Sekitar Six Meter Six Meter Tall Tingginya Nah It has Big Brown Eyes Mempunyai Mata Coklat Yang Besar It has Brown Spot Ada Titik-titik Coklat On It's Skin Di Kulitnya It also Dia juga Has Mempunyai Two Shot Hone Two Shot Dua Tanduk Pendek Shot Pendek Hone Tanduk Jadi Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Diwalik Dengan Bahasa Inggris Misalkan Apa Itu Tanduk Pendek Berarti Dalam Bahasa Inggris Pendek Tanduk Rambut Panjang Panjang Rambut Short Hone 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 Short Di Tanduk Di Ujung Ikor Hone Likes Dia suka Eating Leaves Of Trees Suka Makan Daun Pohon Dia Siapa Yaitu Jerapah Yang Jantan Yang Dilihat Oleh Penulis Tadi Nah Tujuannya Untuk Apa Apa Jantan Itu Tujuan Untuk Menelusirkan Kebun Binatang Ragunan Untuk Memberitahu Tentang Binatang Yang Tinggi Untuk Memberitahu Tentang Ini Sama CD Jawabannya Apa Tadi Jerapah Yang dijelaskan Bukan Yang dijelaskan Disini Bukan Ragunanya Tapi Jerapah Kalau Toll Toll Animal Toll Itu kan Binatang Tinggi Binatang Tinggi Bisa Macem-macem Khususus Dilihat Dari Di Ragunan Tadi Number 33 Bagaimana Mata Jerapah Mata Jerapah Bagaimana Itu Lihat Mata Jerapah Mana Mata 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 It has Big Brown Eyes Matanya Adalah Coklat Besar Besar Dan Coklat Nah Berarti Jawabnya Adalah Besar Coklat Ini Big Black Ini Besar Tapi Black Small Small Kecil Brown Brown Tapi Small Salah Big And Brown Nah Ini Jerapnya Adalah C Jadi Yang Kedua-duanya Number 34 Each Tail Is Long Long Panjang Ekor Panjang We Take Hair The Antonym Of The Underline Word Antonym Itu Adalah Lawan Kata Dari Underline Word Kata Yang Digaris Bawahi Adalah Long Lawan Katanya Apa Pendek Pendek Itu Apa Kalau Beauty Itu Keindahan Strong Itu Kuat Short Pendek Ten Itu Kurus Atau Tipis Berarti Jernya Adalah Short Number 35 Dan 36 Nanti Wash The girl Shoes Does not Her Everyday Ini kalimatnya Adalah Adalah Does not Itu Tidak Berarti Kalimatnya Misalkan Ini dimulai Dengan 2 4 2 2 Nah Ini Biasa Kalau Ada Biasanya Yang Banyak Yang Dipilih Yang Awalnya 2 Ini 2 Ini 2 D 2 2 Ini Sorry Ini Untuk 6 Ini Harusnya Di Everyday Ini Yaudah Kecuali 6 Ini Harusnya Di Everyday Nah Perhatikan Berarti Apa Kira-kira Jawabnya Apa Apakah 2 The girl Jadi The girl Wash Itu Mencuci The girl Anak Perempuan Itu Shoes Itu Sepatu Does not Tidak Her Itunya Everyday Setiap Hari Kira-kira Apa Anak Perempuan Itu Tidak Mencuci The girl Anak Perempuan Itu Berarti 2 Tidak Itu 4 Berarti 2 4 Yang 2 4 Adalah A Semuanya 2 4 Yang A C D Pokoknya Jangan Menjawab B Tidak Tidak Mencuci Berarti 241 241 Yang 241 Adalah A dan C D Bukan 241 Tapi 243 Berarti Kalah Tinggal A dan C Anak Perempuan Itu Tidak Mencuci Sepatunya Sepatunya Berarti Bukan Shoes Her Tapi Her Shoes Berarti 2415 Berarti 2415 Nah Berarti Yang betul Adalah 2415 36 Bukan 2413 Jadi Jamnya Adalah Sepatunya Bukan Shoes Her Tapi Her Shoes Jadi Jamnya Adalah A Ini Menyusun Kalimat Menjadi Paragraf Range Sentences In A Good Paragraf Jadi Perhatikan Perhatikan My bedroom Is not Big But Very Need Kamar Tidurku Itu Tidak Besar But Tetapi Very Need Sangat Rapi There are Many Things In It Ada Ada Many Banyak Things Barang Barang Atau In It Di Dalam Nyanya Apa Kamar Tidurku I Always Saya Selalu Clean Membersihkan My Bedroom Kamar Tidurku In The Morning Di Pagi Hari I Love My Bedroom Saya Menyukai Kamar Tidurku Because Karena It Is Comfortable Karena Nyaman This Is My Bedroom Ini Adalah Kamar Tidurku Lamp A Desk Bed Wardrobe Ada Lampu Meja Tempat Tidur Atau Kasur Dan Lemari Pakaian Otomatis Yang Dimulia Apa Untuk Memperkenalkan Ini Atau Kalau Mendestripsi Memperkenalkan Yang Mana Berarti Jawabannya Adalah E Dulu This Is My Bedroom Ini Adalah Kamar Tidurku Semua A B C D Menunjukkan Sama E Semua Ini Kamar Tidurku Terus A Semua My Bedroom Is Not Big But Very Neat Kamar Tidurku Tidak Besar Tapi Sangat Rapi Berarti Bisa Semua A B C D Kemudian Setelah Itu A E A C Yang Berbeda Adalah D Apakah C Ini Kamar Tidurku Kemudian Kamar Tidurku Tidak Besar Tapi Sangat Rapi Saya selalu Membersihkan Kamar Tidurku Di Pagi Hari Ataukah D D D I Lone Bedroom Because It Is Comfortable Saya Suka Kamar Tidurku Biasanya Ini Itu Yang Terakhir Biasanya D Setelah C Apa Setelah C Adalah B Berarti B There are Many Things Ada Banyak Barang Barang Di Dalam Ini Ada Banyak Barang Barang Di Dalam Nanti Barang Barang Itu Apa Disebutkan F Berarti Setelah B Itu F Yang Setelah B F Yang Mana Jawabannya Adalah A Setelah B Adalah F Jadi Setelah B Kenapa Ada Banyak Barang Barang Di Dalam Ada Banyak Barang Barang Itu Apa Dijelaskan Oleh Barang Barang Itu Adalah Lampu Berarti Jawabannya Adalah Setelah B F Adalah D Tadi I Love Jadi Jawabannya Adalah Number 37 Ada Dialog Lita Do you have Any pets Isha Kamu punya Binatang Piaraan Yes I do Aku punya I have A turtle 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 Kura Kura Penyu Isha Bla 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 It is big Nah Kalau Itu berarti It is big It is four legs Besar Punya Empat kaki Dan Keraknya Sangat keras Atau Tempurung It is very gray It is gray Warnanya Abu Berarti Menanyakan Deskripsinya Kalau Melancarkan Destituisi Menggunakan Apa What is it like What does it like What does it Look like Seperti Apakah Berarti Jamnya Adalah Ini Jadi Jamnya Sebetulnya Ada dua A dan D Tapi Lebih tepat D What does it Like Seperti Kelihatan Seperti Apa Berarti Jamnya Bisa What is it Like Karena Like Itu Kalau Pak Bedanya Ini Pak B What does It Like Like Pertanyaan Like Ada Das Atau Do Itu Artinya Suka Seperti Ini Jadi Kalau Ini Ada Look Like Seperti Apa Like Disini Suka Tapi Kelihatan Seperti Apa Jadi Jamnya Bisa D Bisa A Itu Seti Do you Always Clean your Own Living Room Apakah Kamu Selalu Membersihkan Apakah Kamu Selalu Clean Membersihkan Your Own Living Room Ruang Kamar Apa Kamar Ruang Keluargamu Sendiri Setiap Hari Yes I Do Yeah My Mother Always Ibuku Selalu Tiga titik Me To Be Responsible Ibuku Selalu Di titik Aku Untuk Selalu Bertanggung Jawab Berarti Ibuku Ngapain Aku Untuk Selalu Bertanggung Jawab Teach Mengajarkan Teach Mengajarkan Taut Mengajar Ini Perhatikan Nah Ini Berkaitan Dengan Presentan My Mother Ini Kan Presentan Subjeknya My Mother My Mother Diganti Kata Ganti Menjadi Apa Yaitu She She Itu Kelompok E Tidak IUDW Kalian Bisa Lihat Lagi Di Video Saya Yang Terdahulu Yaitu Masalah Kalimat Presentan Untuk Verbal Kalimat Presentan Untuk Verbal Bagaimana Membuat Kalimat Itu Kata Kerjanya Bagaimana Negatif Bagaimana Introgatif Bagaimana Nah Ini Kalau My Mother Itu Diganti Kata Ganti Itu Adalah She Berarti Tidak Kelompok IUDW I You They We IUDW IUDW He She It Berarti Tidak IUDW Kata 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 Ditambah Makeup Yang Ditambah Makeup Yang Mana Jawabannya Adalah B T Selalu Mengajarkanku Untuk Bertanggung Jawab Oke Nah Ini Ada Ini Perhatikan After School She Directly Homework Usually Her Das Nah Perhatikan Perhatikan Ini Adalah Susunan Kalimat After school Setelah Sekolah She Diara Perempuan Directly Langsung Homework Itu PR Usually Biasanya Her Itu Nya Berarti Nya Itu Her Berarti Nya Nya Apa Berarti Mungkin Yang menunjukkan Her Berarti Homework Ini Berarti Das Itu Disini Mengerjakan Berarti Mengerjakan Berarti Disini Dua Dulu Dia Dia She Ingat Cirinya Ada Ini Dia Misalkan Lima Ini Semuanya Dua Lima Dia She Usually Biasanya Dia Biasanya After school Dia Biasanya Setelah Sekolah Jadi Jawaban A Ini Nyelana Sendiri Enggak Usah Dipilih Dia Usual Biasanya Das Mengerjakan 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 Adalah PR Jadi Homework Her Bukan Homework Her Tapi Her Homework Berarti Berarti Adalah Dua Lima Tujuh Enam Empat Dua Lima Tujuh Enam Empat Yang Dua Lima Tujuh Enam Empat Adalah B Dua Lima Tujuh Empat Nah Yang Betul Adalah B Jadi Dia Usual Biasanya Das Mengerjakan Her Homework PR Directly Langsung After School Jadi Cocok Ini His Father Is Blah 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 He Blah Cabot And Das From Wood Ini Adalah Masalah Pekerjaan Dan Deskripsinya Ayahnya Seorang Titik-titik Dia Titik-titik Cabot Cabot Itu Apa itu Lemari Dan Das Meja Atau Bangku From Boat Dari Kayu Berarti Kalau Membuat Lemari Dari Kayu Bangku Itu Namanya Apa Tukang Kayu Tukang Kayu Itu Carpenter Semuanya Tukang Carpenter Ini Carpenter Berarti ABCD Betul Nah Dia Perhatikan Dia Membuat Nah Karena Saya Lihat Ini Seperti Soal Tadi Nomor 38 Tujuh 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 Tadi Kalau Karena Subjek Ini Adalah He Kelompok Tidak IUDW Tidak IUDW Maka Kata kerjanya Harus Dimake Up Supaya Ayu Berarti Yang Make Up Pake Apa Yaitu Pake S Berarti Jamnya Adalah B Jadi He makes Cumber And Das From Word Itu Jamnya Oke Good Nah Sekarang Ini Ini Adalah Pertanyaan Beratikan The second Paragraph Talks Ada Second Itu Kedua Paragraph Paragraph Kedua Talks Membicarakan Membicau Kita About Tentang Apa She Is A Slim Girl Dia Adalah Gadis Yang Ramping She Is 50 Kilogram Dia Bebot 50 And 165 Tall Dan Tingginya 165 She Long Smooth Beautiful Hair Nah Kalau Dilihat Dari Ini Dia Berbicara Tentang Apa Berarti Tentang Deskripsi Tentang Ishana Saraswati Do you know Ishana Saraswati Berarti Jawabnya Adalah Ini Ya Pas Satu Jawabnya Adalah The Deskripsi Deskripsi Tentang Ishana Saraswati Karena Apa Bentuk 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 Tubuhnya Bobot Tingginya Kemudian Rambut Long Smooth Rambut Panjang Halus She likes Korean Star Dia suka Bintang Bintang Korea Dia suka Jazz R&B Pop And Soul Ini adalah Deskripsinya Kemudian What is the topic Of the tag Topiknya Apa itu Topiknya Tentang Yaitu Tentang Saras Ishana Saraswati Berarti Disini Diomong Saraswati Menyanyi Saraswati Do you know Ishana Saraswati Terus She is Dan seterusnya She is very famous singer From Indonesia Jadi Dia adalah Very Sangat famous Terkenal Singer Penyanyi From Indonesia Dia adalah Penyanyi Yang sangat Terkenal Dari Indonesia Oh Berarti Adalah Tentang Ivana Saraswati Famous Singer From Indonesia Begitu She is pretty Dia cantik And very talented Berbakat Dia sangat cantik Dan very sangat Talented To berbakat She was born Dia lahir In Bandung On the 2nd of May Tanggal 2 2nd ke 2 May 1993 Jadi Jadi Jawabnya adalah Ishana Tentang Apa tadi Topiknya adalah Ishana Saraswati A famous Singer From Indonesia Jawabnya Ini Kalau misalkan Ishana Saraswati Saja Pak Boleh Bisa Kalau lebih Bagusnya Tambah Mungkin Ishana Saraswati Ada banyak Tapi disini Bisa Oke Next Berikutnya Adalah Nah What do This person Do Perhatikan Apa pekerjaan Orang ini Fill in the blank With the appropriate answer Fill in Isilah The blank Titik-titik Dengan appropriate Yang sesuai answer Jawaban yang sesuai Lalu titik-titiknya mana Ini ada data Perhatikan ABC Perhatikan Looking for fish In the river OC Artinya apa Activities Jobnya apa Kalau orangnya Looking for Mencari Fish Ikan In the river Di sungai Atau laut Berarti Pekerjaannya apa Nelayan Nelayan itu apa Cak Fisherman Ya Jawabnya adalah Fisherman Yang B Ini farmer Farmer itu apa Petani Aktivitisnya apa Petani itu Kerjanya apa Menanam Padi Di Sawah Kan gitu ya Nah ini berarti apa Planting Menanam Rice Padi In the rice Felt di sawah Nah sekarang Kalau Performing operation On the patient Jadi Kalau ini Melaksanakan operasi Terhadap pasien Berarti apa Berarti dokter Nah ini Kalau dokter kan Belum tentu Melaksanakan operasi Ada dokter umum Ada spesialis Ini berarti dokter apa Dokter bedah Loh dokter bedah itu apa Dokter bedah itu apa Surgeon Ya Surgeon Surgeon itu dokter bedah Ini jawabannya Oke next Pre-arrison The jungle Sentasi itu Good dialogue Kamu disuruh Menyusun Kalimat Yang acak ini Kedalam Dialogue Ini kalimatnya apa Nah Beratikan Edo Berarti Edo Arena Edo Arena Arena Ini gak mungkin ya Arena 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 Tanya Terus tanya lagi Gak mungkin Berarti kita boleh Siapa dulu ini I help my father To sell fruit Aku membantu Ayahku Sell Menjual Menjual buah-buahan What do you do there Apa yang kamu lakukan disana Gak mungkin ini urutan pertama ya Gak mungkin In the market I always go to the market Every Sunday Aku selalu Pergi Ke pasar Setiap hari Minggu Nah ini kan Karena tanya jawab Otomatis ada Tanya dulu Kan gitu Nah berarti Tanyaannya apa Does he sell vegetables Apakah dia menjual Sayuran Juga Ini gak mungkin Nah ini Hey Edo What do you do on Sundays Hey Edo Apa yang kamu lakukan Setiap hari Minggu Ingat Kalau hari Tambahnya akhiran S Berarti setiap Ini mungkin jawaban terus Does he sell vegetables Apakah dia menjual Sayuran juga No He doesn't Tidak He just sell fruit Like apples Oranges Mango Sebenarnya Dia hanya Menjual buah-buahan Seperti apel Jeruk Mangga Dan pisang Berarti Arena dan Edo Yang bawah ini Berarti sudah urutan Berarti Baranya Edo Tapi Untuk urutan pertama Yang mana tadi Kira-kira Mungkin arena Ini aja Yang pertama Berarti adalah Hai ini Hai Edo What do you do on Sunday Hai Edo Apa yang kamu lakukan Setiap hari Minggu Nah berarti Kira-kira Jawabnya apa Edo Jawabnya apa Jawabnya apa Kira-kira Apakah I always go to the market Atau I help my father Berarti apa Oh Jawabnya adalah I always go to the market Aku selalu pergi ke parsa Setiap hari Minggu Terus Mungkin ini kan Arena lagi Ya kan Aku pergi ke pasar Nah terus Arena Tanya apa Oh ini What do you do there Apa yang kamu lakukan di sana Di pasar Karena kok pergi ke pasar Setiap hari Minggu Jawabnya apa Oh I help my father Di sana Aku membantu ayahku Menjual buah Nah Membantu ayahku Menjual buah Nah Atau mungkin Dilanjirkan ini Arena lagi Nah berarti Does he sell Apakah dia menjual Sayuran juga Tidak Itu tadi Jawabnya adalah Itu Oke Last one Nah ini Write five sentences To describe your bedroom Tulislah lima kalimat Untuk mendeskripsikan Kamar tidurmu Nah bayangkan Kamar tidur Misalnya begini I have a bedroom Satu kalimat It is not big But comfortable Itu tidak besar Tapi nyaman Ya Kemudian Ada There are Many things Banyak barang In it Di dalamnya Tiga Minimal Paling tidak lima ya Lima Kemudian There are Ada barang-barangnya Apa tadi Ada Apa itu Studying desk Ada meja belajar Kemudian Lamp Ada misalkan Computer Terus empat Berarti I like my bedroom Very much Because It is Very Nate Karena sangat rapi Sudah lima itu Contohnya Itu kamu boleh sendiri Itu kan terbuka jawabannya Oke Begitu ya Oke Demikian Biasa sampaikan Tentang Pembahasan Materi Bahasa Inggris PTS Semester Genap Untuk kelas 7 Bisa juga Dipakai untuk kelas yang lain Oke Kurang lebihnya Mohon maaf See you On the next video Sampai jumpa Di video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih